Nah jadi untuk tahap pekerjaan selanjutnya saat ini sedang terfokus pada penyelesaian penyangga untuk jembatan rel yang baru di sisi barat. Nah disini terlihat para pekerja sedang melakukan penyelesaian pada penyangga yang baru di sisi barat. Ini sedang dalam tahap pembesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat perkembangan terbaru di kawasan Viaduk Gilingan, Kota Solo. Pembangunan di kawasan Viaduk Gilingan, Kota Solo masih terus berlanjut menuju penyelesaian 100%. Termasuk pengerjaan jembatan baru, rel kereta api sisi barat, yang saat ini sedang dalam tahap pembesian. Setelah proses pembesian dan pengecoran selesai, tahap selanjutnya adalah pengangkatan balok girder, dan berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta, pada saat pekerjaan Ereksion Girder, kawasan Viaduk Gilingan, Solo akan kembali ditutup selama satu malam. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru, kawasan Viaduk Gilingan, Kota Solo. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 13 Mei 2024, jam 2 siang, waktu Indonesia Barat. Nah ini ada bus yang masuk ke lokasi parkiran, ini biasanya pengunjung Masjid Raya Seizayed, Kota Solo ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut melihat progres terbaru di kawasan Viaduk Gilingan, Kota Solo. Ini kita dari Jalan Ahmad Yani, sisi barat. Ini kondisinya terbaru, sedang ada pengerjaan, konstruksi bagian penyangga yang baru untuk rel kereta api ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di bagian atas ini. Nah, jadi untuk tahap pekerjaan selanjutnya, saat ini sedang terfokus pada penyelesaian penyangga untuk jembatan rel yang baru di sisi barat. Nah, disini terlihat para pekerja sedang melakukan penyelesaian pada penyangga yang baru di sisi barat. Ini sedang dalam tahap pembersihan. Kondisinya seperti ini. Sedangkan untuk jalur pedestrian. Nah ini sementara waktu sedang ditutup ya teman-teman. Karena sedang adanya pekerjaan konstruksi. Lanjutan pada penyelesaian penyangga yang baru. Sedang dilakukan pembersihan dan perakitan kayu-kayu. Setelah ini akan dilakukan pengecoran lanjutan. Sehingga untuk para pejalan kaki, saat ini sementara waktu dialihkan lewat yang di bawah sini ya. Nah yang kecil ini. Karena yang disini sedang ditutup. Dan ini adalah kondisi lalu lintas di kawasan Viaduk Gilingan, Kota Solo pada siang hari ini. Terlihat ramai lancar. Jadi untuk yang di sebelah utara sana. Kondisi dari penyangga yang baru juga sudah dilakukan pembersihan. Dan untuk yang di sebelah utara sana akan dibuat buntu ya teman-teman. Meskipun ada bentuk seperti terowongan. Namun itu akan dibuat buntu. Yang dibuat jalur pedestrian hanya yang di sebelah sini saja ya. Ya kita lanjut melihat dari video udara. Ini kita dari sisi utara Viaduk Gilingan, Solo. Nah depan sana itu merupakan Simpang Joglo, Kota Solo. Oke kita lanjut mengarah ke selatan ya teman-teman. Untuk melihat kondisi terbaru. Kawasan Viaduk Gilingan, Kota Solo dari video udara. Kita lanjut bergeser ke selatan. Nah ini ternyata ada kereta api. Yang melintasi jembatan Kalianyar. Ini mengarah ke utara ini. Nah jadi tepat di bawah ini merupakan underpass kampung Nayu Timur. Yang sudah mulai dibuat tembus antara sisi barat dengan sisi timur. Nantinya ini akan dijadikan sebagai underpass khusus kendaraan roda 2. Agar ke depannya tidak lagi melintasi perlintasan kereta api seperti yang ada di bawah ini. Ini perlintasannya tanpa adanya palang berupa besi ya teman-teman. Hanya menggunakan palang berupa kayu. Ini adalah jalan tentara geni pelajar. Atau kawasan kampung Nayu Timur. Apabila kanan yang mengarah ke Nusuan. Sedangkan kiri yang mengarah ke Ngemplak dan Mojosongo. Nah ini adalah jembatan Kalianyar. Kita maju lagi ke depan sana. Kita naikkan dulu ketinggian supaya lebih aman. Di depan terlihat para pekerja sedang melakukan proses pekerjaan lanjutan pada penyangga rel kereta api yang baru di sisi barat. Ini adalah kondisinya terbaru dari video udara. Jadi untuk yang di sisi barat ini akan dibuat jembatan baru. Untuk lintasan rel kereta api seperti yang di sisi timur sini ya teman-teman. Nantinya untuk lebar dan bentuknya akan sama seperti yang ada di sisi timur. Ini sedang dalam tahap pembersihan. Setelah proses pembersihan selesai. Selanjutnya adalah dilakukan pengecoran lanjutan. Kemudian dilakukan pengangkatan balok girder. Nah pada saat pengangkatan balok girder. Akses jalan Ahmad Yani atau kawasan viaduk gilingan Sulu. Ini akan ditutup selama satu malam. Karena pada saat pengerjaan pengangkatan balok girder. Jalanan yang ada di kawasan viaduk gilingan ini akan dipenuhi oleh kendaraan berat. Seperti Giant Crane dan lain sebagainya. Ini kondisinya terbaru ya dari video udara. Di kedua sisi sedang dilakukan pengerjaan penyangga yang baru. Saat ini baru selesai satu untuk jembatan yang barunya. Kedepannya kawasan viaduk gilingan ini akan ada dua jembatan lintasan rel kereta api. Sehingga menjadi double track atau jalur ganda. Nah pada saat pengerjaan penyangga yang baru ini. Para pejalan kaki kembali dialihkan melewati jalur pejalan kaki yang ada di bawah sini ya teman-teman. Nah karena yang di atas ini sedang ditutup untuk pengerjaan pembersihan. Wah ini sangat banyak sekali para pekerja yang berada di lokasi. Sedang dalam tahap penyelesaian 100%. Pembangunan penyangga jembatan yang baru. Nanti akan adanya sejumlah enam balok giliter yang akan diangkat. Sama seperti yang ada di sisi timur. Sedangkan untuk jalur pedestrian ini juga masih belum selesai 100% ya teman-teman. Kedepannya akan dilakukan pekerjaan lanjutan. Yakni pembongkaran rumah-rumah yang masih ada di kawasan jalur pedestrian. Nah rumah yang ada di depan sini. Kabarnya akan dilakukan pembongkaran. Terlihat untuk saat ini jalur pedestriannya masih belum selesai 100% dan ketinggiannya masih berbeda ya. Yang di bawah sini lebih rendah sedangkan yang di sebelah kanan sini masih lebih tinggi. Sehingga harus diberi seperti tangga yang ada di depan sini. Untuk akses naik turun para pengguna jalan. Ini sifatnya hanya sementara. Nantinya untuk ketinggian jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki ini akan sama rata. Nah akan sama seperti yang ada di depan sini ya. Ini nanti akan dibongkar dan dilakukan pengerukan. Di depan sini juga terlihat masih menggunakan penopang sementara berupa besi. Yang kedepannya juga akan dilakukan pembongkaran. Karena untuk batas dari jalur pedestrian ini sampai di depan sini teman-teman. Nah ini yang masih terlihat agak melengkung gitu ya. Ini nanti akan dibongkar. Sampai di depan sini. Nah ini ada seperti gapura. Nanti akan di keruk lagi. Sehingga untuk akses jalan di kawasan Jalan Amat Yani sisi barat ini. Kedepannya juga akan lebih lebar. Saat ini proses pekerjaan masih terfokus pada penyelesaian pembuatan penyangga lintasan rel yang baru di sisi barat. Sedangkan sana ada jalur percabangan. Apabila kanan. Ini yang mengarah ke stasiun Solo Balapan. Nah itu ya stasiun Solo Balapan. Ada di depan sana itu. Sedangkan apabila yang kiri. Ini mengarah ke stasiun Solo Jebres. Dan di depan ini terlihat masih adanya bangunan. Ini kabarnya merupakan bangunan pabrik. Pabrik tembakau atau pabrik tembaga gitu ya. Saya pernah mendapatkan informasi dari warga sekitar. Ini kontraknya belum habis. Sehingga masih belum bisa dilakukan pembongkaran. Untuk bangunan yang ada di bawah sini. Kemungkinan sedang menunggu kontraknya habis dulu. Baru bisa dilakukan pembongkaran. Nih ya kondisi terbarunya. Di sini juga terlihat banyak sekali lintasan rel yang baru. Yang sebagian sudah mulai terpasang. Kemudian di sebelah kanan ini. Kedepannya akan dibangun Islamic Center. Lokasinya tepat berada di... Samping masjid saya Zayed Solo. Ya semoga pembangunan di kawasan viaduk gilingan kota Solo. Selalu berjalan dengan lancar. Dan untuk seluruh para pekerja. Semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan. Hingga proyek ini bisa selesai 100%. Kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat. Bagi warga masyarakat. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mas don channel